Intro Saya akan langsung bacakan hadithnya dan terjemahan Kemudian seperti biasa kita akan coba masuk mengorek mutiara-mutiara ilmunya Di halaman 73, disitu di bab muamalah dan akhlak Muamalah itu maksudnya interaksi ya bu ya Interaksi dengan manusia diistilahkan dengan muamalah Termasuk dalamnya jual beli, bertetangga, bermuamalah Interaksi dengan manusia itu namanya muamalah Dan juga akhlak artinya tata keramah Karakter seseorang Baik, hadithnya adalah dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya Nafas Allah anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah Wa man yasar ala mu'asirin yasar Allah alihi Fid dunya wal akhirah Wa man satar musliman satarahu Allah Fid dunya wal akhirah Wallahu fi awunil abdi ma kanal abdu fi awuni akhi Wa man salak tariqan yaltemisu fihi ilman Sahhala Allah lahu bihi tariqan ilal jannah Terjemahannya barang siapa yang menghilangkan Satu kesusahan seorang mu'min Dari kesusahan-kesusahan dunia Maka Allah pasti akan menghilangkan darinya Kesusahan-kesusahan yang akan dihadapi di hari kiamat nanti Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan Maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat Dan Allah selalu menolong hambanya N-nya besar kata ganti Allah Selama hamba itu menolong saudaranya Dan barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Membaca dan saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka Melainkan ketenangan akan diturunkan kepada mereka Rahmat Allah akan meliputi mereka Para malaikat akan mengelilingi mereka Dan Allah akan menyebut mereka pada para malaikat di sisinya Dan barang siapa yang lambat amal ibadahnya Maka nasabnya jalur keturunnya tidak bisa mempercepatnya Untuk menyusul pahala orang-orang yang telah beramal Ada putnot nomor 93 Di bawah HR Muslim Maksudnya hadith riwayat imam muslim Hadith ini ibu sekalian kalau kita ingin bedah Ini panjang sekali Dan kemungkinan besar saya akan bagi menjadi tiga bagian hadith ini Jadi kita butuh tiga pertemuan untuk membedah hadith ini Karena sudah saya bahasakan dari awal kita belajar buku kita ini Kalau kita tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan buku Karena target kita bukan selesai buku ganti buku yang lain Tapi target kita adalah bagaimana kita bisa mengambil ilmunya Karena hadith ini sangat dalam Terbagi menjadi tiga bagian masalah besar Berhubungan dengan muamalah Dan juga berhubungan dengan masalah akhlak Yang pertama yaitu bagaimana kita sibuk membantu dan memenuhi kebutuhan orang lain Kemudian yang kedua adalah tentang masalah pentingnya menuntut ilmu Karena dengan duduk menuntut ilmu Yang insya Allah terhadapnya seperti ini Itu atau dengan cara-cara lain tentunya Mungkin dengan mendengarkan melalui media di masa sekarang Ya baik itu live atau bersiaran ulang Misalnya ibu lagi masak di rumah Sambil dengar atau lagi di rumah Sambil dengar cerama di media kita sekarang Itu maksud dalamnya Ini butuh bahasan sendiri Ini potongan yang kedua Kemudian yang ketiga tentang keutamaan orang yang berkumpul Untuk mempelajari kitabullah atau Al-Quran Ini tiga bahasan Tiga bahasan yang besar sekali Artinya untuk membahas ini mungkin bisa menjadi tiga buah buku Jadi memang sayang sekali kalau kita lewatkan begitu saja Kita akan lebih fokus sekarang membahas potongan pertamanya Tentang masalah membantu orang Menghilangkan kesusahan orang lain Kemudian juga menutupi aib-aib dan kesalahan orang lain Supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Ibu perlu garis bawahi dari potongan hadith ini yang kita ingin titik beratkan nanti adalah Wallahu fi'aunil abdi ma kanal abdu fi'auni akhi Allah pasti akan memenuhi dan menolong seorang hamba selama dia juga sibuk menolong saudaranya Kata kuncinya kalau kita ingin semua permasalahan kita selesai kita nggak bisa hidup sendiri Kita ini manusia makhluk sosial yang memang harus berinteraksi dengan orang Mulai dengan orang terdekat kita Tetangga bantal suami ya Kemudian anak-anak kita yang lahir dari kandungan ibu-ibu Kemudian baru orang-orang terdekat yang membantu kita Seperti pembantu rumah tangga mungkin ada supir Lalu mungkin kalau orang tua ada di rumah tentu kita dahulukan orang tua setelah pasangan hidup dan anak-anak Tapi kalau orang tua di luar rumah maka baru kita berhubungan dengan orang yang di luar rumah kita Dahulukan mereka semua Kalau punya permasalahan pecahkan permasalahan mereka Apakah dengan ide, apakah dengan materi, apakah dengan doa Pokoknya kita masuk ke alam mereka Dan itu dipastikan dengan menolong mereka kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan kita Mungkin tidak harus untuk sekarang Mungkin sekarang ibu mengatakan tapi saya lagi tidak ada masalah Ustaz Sekarang belum tentu besok, belum tentu usaha Siapa diantara kita yang luput dari permasalahan dalam hidupnya Tak mungkin Satu waktu mungkin kita sakit Kalau hari ini ibu sibuk menjenguk orang yang sakit Satu waktu ibu sakit ibu juga akan dijenguk Satu hari ini atau hari ini ibu sibuk memberikan makan orang berbagi makan Kita pun juga akan diberikan makan satu waktu Dan seterusnya kita memberi pakaian kepada orang Kita juga akan diberikan pakaian Kita mungkin mengantar jenazah hari ini Kita juga akan diantar jenazahnya Dan seterusnya Semua itu sudah menjadi sunnatullah Sistem yang Allah buat yang tidak akan bubut dari seseorang Bahkan terkadang ada hal-hal yang kita ingin sekali Allah penuhi hajat kita Misalnya kita lagi ingin sesuatu lah Ingin mungkin materi, ingin keturunan, ingin kebahagiaan, ingin apa saja Sebenarnya pada saat kita minta Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita Ujiannya adalah Allah datangkan dari hamba-hambanya yang punya kebutuhan dipenuhi enggak Contoh kita ingin sekali merunasi utang kita, kita ingin sekali pergi haji dan umroh, kita lagi butuh modal untuk usaha, kita lagi butuh ini dan itu misalnya Dalam kondisi kita lagi rutin dan gencar-gencarnya berdoa kepada Allah minta jalan keluar Di saat itu ada satu orang kerabat yang tiba-tiba minta bantuan Kita tahu sebenarnya Permasalahan ini Kita butuh Tetapi datang ujian tersebut Ada kerabat, ada teman, ada orang kita tidak kenal tiba-tiba menawarkan untuk minta dibantu Kalau kita berpikir dengan kacamata iman Dan kita harus tahu dari hadith ini membantu dia akan menggolkan hajat kita yang di sana Tapi banyak orang yang tidak faham Malah dia membahasakan, orang ini kok tidak tahu diri ya, tidak tahu kalau saya lagi butuh Misal, dia malah menyalah-nyalahkan dan menghardik Orang yang sebenarnya didatangkan oleh Allah untuk menjadi solusi dari permasalahan dia Setiap ada kasus di depan mata kita Kasus apapun itu Ketahuilah Allah yang mendatangkan kasus tersebut Agar kita bisa mengambil pelajaran Kalau orang itu Menyebutkan sesuatu mungkin Terima kasih atas bantuan yang kita bantu Sebenarnya terima kasih itu datang dari Allah SWT Allah gerakkan orang ini mengucapkannya Mungkin kalau sedang ada gangguan yang datang Allah sedang memberikan peringatan kepada kita melalui orang tersebut Makanya para sahabat-sahabat nabi yang disiksa di Mekka oleh orang-orang Quraish Dalam kondisi mereka disiksa, mereka berdarah Mereka segala macam Lalu jawaban mereka kepada orang-orang kafir Quraish pada saat tiba di malam hari Mereka berhenti menyiksa sambil mengatakan Kami berhenti menyiksa kalian bukan karena kasihan ya Tapi karena kami sudah capek aja Jenuh Besok kami akan siksa kalian lagi Jawaban orang-orang beriman apa? Sesungguhnya Allah lah yang telah menggerakkan kalian untuk menguji iman kami Maka kami akan terus bersabar Begitu pandangan mereka kalau menggunakan kacamata iman Jadi kita yang judulkan memang dalam Islam mendahulukan keimanan daripada akal fikiran Hati nurani Keimanan itu akan mengubah segala satunya berubah 180 derajat daripada apa yang biasa kita fikirkan Kalau kita jauh dari agama tentunya Jadi seperti itu cara memahaminya Saya akan baca dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis disini Ada sampai di halaman 76 ya Baru kemudian insyaAllah kita akan coba Masuk ke penjelasan lebih dalam tentang apa yang kita ingin bahas ini Disitu di halaman 74 Imam Nawawi rahimahullah Alhamdulillah salah satu ulamak syafi'i yang meshur beliau berkata Hadith ini merupakan hadith yang agung Memang betul-betul agung ya Karena membantu orang dikasih jalan keluar juga Bukan cuma di dunia di akhirat Kita bantu di dunia dia kita dapat di akhirat Karena kata Nabi SAW tadi siapa yang menolong Seseorang dari kesulitan dunianya Allah akan tolong dia dari kesulitan dunia dan akhiratnya Hadith ini merupakan hadith yang agung Karena di dalamnya terkumpul ilmu pengetahuan Kaedah-kaedah kehidupan dan juga adab-adab Disini dikatakan ilmu pengetahuan Karena ada hadith potongan hadith tadi yang saya bilang Nanti kita bahas di bagian kedua kita Pertemuan kedua itu tentang masalah Dan siapa yang menempuh atau menitih jalan menuju menuntut ilmu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga Sementara yang dimaksud dengan adab-adab adalah Adab masuk pada bermuamalah sama manusia tadi Dan bermuamalah dengan Allah terutama melalui kitab Allah Dengan sering mempelajari Al-Quran Akhirnya kita mendapatkan keberkahan Karena majlis itu dihadiri oleh para malaikat Nah ini yang dimaksud dengan Imam Nawai rahimahullah Di situ dikatakan Kata nafasal kurbah Menghilangkan kesusahan Di dalamnya terkandung fadilah Atau keutamaan bagi seseorang yang memenuhi hajat kaum muslimin Dan memberikan manfaat pada mereka Dengan sesuatu yang mudah dia lakukan Berupa ilmu, harta, pertolongan Memberikan petunjuk kepada maslaha Maksudnya maslahat ya Nasihat dan lain-lainnya Dari sini kita bisa lihat beliau mengatakan Bahwa saya dari hadith ini ada Kandungan fadilah Dari bahasa Nabi SAW Nafasal kurbah Siapa yang menyelesaikan satu permasalahan Kaum muslimin Nafasal kurbah Itu nafasat tamfid Berarti menyelesaikan sebagian besar dari permasalahan orang tersebut Bisa dengan ilmu Kalau kita tidak punya materi Dengan memberikan saran-saran Ide-ide Bisa dengan harta Untuk menyelesaikan permasalahan dia Atau bahkan kita berikan pertolongan fisik kita Kita bisa membantu dia dengan fisik Misalnya kita membantu mengangkatkan barangnya Dan segala macam Semuanya terjadi banjir Dan segala macam hal Itu masuk di dalamnya Sementara kurbah Itu masuk permasalahan-permasalahan genting Bukan permasalahan kecil Jadi kurbah itu adalah permasalahan yang berat Orang terlirit utang yang sangat berat bagi dia Penyakit yang tidak kunjung sembuh Rumah tangga yang tidak kunjung bahagia Tidak pernah Tidak sudah sekian tahun menikah Tidak punya keturunan Itu bisa dinamakan dengan kurbah Jadi kata ulama Kalau seandainya kurbah saja Permasalahan besar kita dihancurkan Untuk pecahkan Apalagi kalau permasalahan kecil Yang berarti tetap lebih pantas untuk kita Selesaikan kalau permasalahan-permasalahan kecil Yang kita mudah sekali untuk berikan masukan kepada orang Karena saya beberapa kali Ibu-ibu sekalian ketemu dengan beberapa orang Mungkin bagi dia itu permasalahan sudah sekian tahun berjalan Karena saat dia datang dan dia bahasakan Kalau Allah memudahkan di fikiran kita muncul sebuah jawaban Saya kadang-kadang sampaikan Kenapa Bapak tidak seperti ini misalnya Dia mengatakan Iya Ustaz ya Saya sekian tahun tidak berfikir masalah itu Allah dadikan permasalahan dia pecah dari kita Allah gerakkan dia datang bicara sama kita Dan akhirnya kita bisa memberikan jalan keluar Dan permasalahan orang selesai yang sekian tahun dia Tidak bisa selesaikan Nanti akan lebih jelas Kita jelaskan di syarah penjelasannya Saya masih baru baca apa yang ditulis oleh penulis dulu sekarang Nanti akan lebih jelas Pada saat kita tambahkan penjelasan Setelah membaca dulu yang ditulis oleh penulis di sini Kemudian yang kedua Di paragraf yang kedua maksudnya dalam penjelasannya Dikatakan Ada pun keutamaan meniti jalan untuk mencari ilmu Ini yang saya bilang butuh pertemuan sendiri ya Karena Ibnu Qayyim Rahimahullah menulis Lebih dari seratus keutamaan menuntut ilmu Itu butuh pertemuan khusus untuk menjelaskan Untuk membahas gitu ya Itu panjang lebar Di sini beliau simpulkan saja Mengatakan ada pun keutamaan meniti jalan untuk mencari ilmu Yang ini melazimkan diri untuk sibuk dalam ilmu syari'i Dengan syarat agar tujuannya adalah mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya ikhlas kerana Allah Meskipun niat yang tulus kerana Allah itu adalah syarat utama dalam setiap ibadah Tetapi para ulama' mensyaratkan hal ini bagi para pencari ilmu Karena banyak manusia menganggap remi masalah ini Terutama mereka yang baru belajar Maksudnya tidak menganggap penting Ini nanti kita akan jelaskan panjang lebar Yang kita harapkan pertemuan khusus satu lengkap Itu untuk membahas tentang keutamaan menuntut ilmu Dan diharapkan tentu kita bisa menyinggung Mayoritas daripada seratus poin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah Tentang keutamaan ilmu Apa saja yang didapatkan keutamaannya Kemudian beliau mengatakan juga Di potongan ketiga hadith Ini yang saya bilang juga butuh pertemuan khusus Sabda Rasulullah SAW Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Titik-titik Maksudnya masih berlanjut hadithnya Untuk mendapatkan keutamaan ini bisa juga di selain masjid Seperti berkumpul di sekolah Dan ribat Serta selainnya insyaAllah Ribat itu maksudnya mengikat diri di perbatasan Antara muslimin dengan orang-orang kafir dalam peperangan Atau ibu-ibu duduk menunggu antara solat dengan solat setelahnya Diistilahkan juga ribat Ini pernah kita jelaskan di bab sebelumnya ya Di bab jihad Kemudian dikatakan dan Tak'id atau pembatasan pada rumah Allah dalam hadith tersebut Telah melebar keluar dari garis yang besar Apalagi bila kembali ke zaman dahulu Dan makna hadith Dan barang siapa yang lambat amal ibadahnya Tundah-tundah Selalu setiap hari tundah Solat duhanya Solat malamnya Zikir pagi petangnya Baca Qur'annya Majlis ilmunya Nanti aja deh Kalau ada waktu Nanti aja Kalau saya lagi mood Misal ya Kemudian sampai tiba ajalnya Maka nasabnya Jalur keturunan yang dikenal di tengah-tengah manusia Mungkin kena jalur keturunan raja Orang terhormat Dan segala macam Atau pejabat Ya itu tidak bisa mempercepat Untuk bisa menyusul Pahala orang-orang yang telah beramal sebelumnya Kata beliau Maknanya Di halaman 76nya ya Barang siapa yang kurang amalnya Suka menunda-nundahnya Dia tidak memperoleh kedudukan orang-orang yang beramal Seperti misalnya tadi Orang yang solat subuh tepat waktu misalnya Begitu azan dia solat Beda pahalanya dengan orang yang Dengan solat setengah jam Selepas selesai subuh Beda dengan orang yang solat setelah terbit matahari Dan misal Kalau ibu Saya nyesel Harusnya tadi saya solat on time ya Tapi tidak bisa lagi diperbaikin Sudah kan tetap-tetap dicatat sampai hari kiamat Ibu fulana Di hari ini Hari Senin Tanggal sekian Dia telat solat subuh Misalnya Dan tidak tidak bisa perbaikin Dan kita tidak bisa mengejar orang yang solat on time tadi Permasalahannya disitu ya Kalau ibadah Ibu sia-siakan sekali saja Ibu gak bisa perbaikin Yang bisa ke depannya aja Besok kita baru solat subuh lagi Kita on time Tapi solat yang kemarin Kita gak bisa kalahin orang yang sudah terlanjur Solat on time Misalnya gitu ya Seperti itulah Nah Dalam ibadah seperti itu Itu nanti yang membedakan derajat kita di surga Orang yang cerdas adalah Orang yang memaksimalkan Kesempatan ibadahnya Tanpa menyanyiakannya Karena tidak bisa diulangi Beda dengan dosa ya Kalau orang berbuat dosa Sepuluh tahun dia buat dosa Misalnya pun Misal contoh saja Tahun ke sebelas Di hari pertama Dia taubat nasuhah Bersih dosanya Dosa masih bisa dibersihkan Amal sore Tidak bisa diperbaikin Kita bisa selamat dari neraka Tapi belum tentu kita bisa jangkau Derajat tertinggi Di surga Karena kita suka laleh dalam ibadah Nah ini penting sekali Oleh karena itu Jangan pernah menganggap remeh Sebuah ibadah sekecil apapun Makanya kata Nabi SAW Dalam sebuah hadith La tahkiran na minal ma'rufi syai'a Jangan pernah pelit-pelit Dan perhitungan dengan satu amal Walaupun kecil Jangan anggap remeh Cuma senyum Bahkan Nabi SAW mengatakan Walaupun engkau bertemu dengan Saudara muslim Dalam kondisi tersenyum Kalau kita lagi gak bisa buat apa-apa lagi Ya Cuma senyum saya senyum saja Bisa salam-salam saja Maka ada seorang salafusol Ini pernah kita bahas Di bab sedekah yang lalu Itu kalau keluar dari rumahnya Buat sekalian Dia karena tidak tahu Mau sedekah apa Tidak ada apa-apa di rumah Dia lihat ada bawang-bawang mentah Di bawah bawang mentah Di kantongnya Sampai orang-orang tetangganya tanya Kenapa kau bawa bawang mentah Dia bilang saya ingin sedekah Pada hari ini Cuma ini yang saya bisa sedekah Dan subhanallah Ada saja orang yang terima sedekahnya Saking tidak maunya Ada waktu dalam hidupnya Yang luput tanpa berisi Amal salih Abdullah bin Umar Kalau selesai duha Kayak waktu kita Sekarang mungkin sudah Lepas duhur gitu ya Ada waktu lawang Maka beliau hanya keluar dari rumahnya Karena semua amal salih Sudah dikerjakan Sudah baca Quran Sudah dikit pagi petang Sudah sholat on time Dia sudah melakukan amal-amal salih Sekarang dia mau tambah amal apa lagi Dia gak mau tinggal diam Maka dia keluar dari rumahnya Meluju ke ujung jalan Kemudian dia kembali lagi Hanya untuk mengucapkan salam Kepada orang-orang Karena assalamualaikum Sepuluh pahala Warahmatullahi Sepuluh Wabarakatuh Sepuluh Tiga puluh pahala Kalau ada salam dengan Sepuluh orang Jadi 300 pahala Begitu mereka terus Menyibukkan dirinya Dengan amal-amal salih Karena peluangnya Gak bisa terulang Saya pernah cerama sekali Di salah satu masjid Itu dua kali Di dua masjid yang berbeda Waktu itu tiba-tiba terpikir Kena habis sholat lima waktu Saya sempat diminta Isi kultum Lalu saya cuma Sempat menyinggung Dan ternyata itu Menyentuh bagi bapak-bapak Pada saat itu Saya bilang pak Ini saf awal Di sholat ini Di masjid ini Ini hanya Besar keutamanya Di waktu setelah Iqamah di ikamahkan Kata nabi s.a.w.s Kalau seandainya manusia Mengetahui apa yang tersembunyi Allah siapkan bahala Di azan dan saf pertama Mereka akan mendatangi Keduanya walaupun merangkak Dalam riwayat lain Kalau mereka tidak bisa dapatkan Kecuali mereka harus bersaing Mengundi Maka mereka akan lakukan Saf pertama itu Kapan ada keutamanya Kalau iqamah sholat Begitu iqamah sholat Dia masuk saf pertama Penuh saf pertama Sudah selesai Berarti sudah ditutup Peluangnya hanya mereka Yang ada di saf pertama Dan hanya di waktu itu Begitu selesai salam Misalnya ada orang Dari saf pertama keluar Ada orang di saf kedua Masuk ke saf pertama Dia tidak dapat keutamanya Cuma di detik-detik itu saja Kecuali dia kejar Nanti saf pertama Nanti di sholat Setelahnya lagi itu lain Tapi sholat yang tadi Sudah malaikat catat Dan tidak bisa diubah Sampai hari kiamat Coba Pikirkan baik-baik Karena kita ini Yang bisa menentukan Derajat kita di surga Kita yang bisa menentukan Tinggi dan Rendahnya derajat Dari perasaan Atau keinginan kita Rajin beribadah Atau malas beribadah Ada orang miskin Minta sedekah Jangan ditunda Kasih Mungkin dia adalah Orang terakhir Yang kita bantu Mungkin setelahnya Kita meninggal Kita tidak pernah tahu Ada kesempatan Lagi lihat Al-Quran Jangan dilewatkan Begitu saja Baca walaupun satu dua ayat Mungkin itu Ibadah terakhir Yang kita Lakukan Kan kita Jadi harusnya kita faham Baik-baik Poin masalah ini Baik saya ulangi Membaca ya Dikatakan disitu Di paragraf terakhir kita Ma'na hadith Wa membatta abihi amaluhu Lam yusri'bihi nasabu Dan barang siapa yang lambat Amal ibadahnya Maka nasabnya Tidak akan mempercepat Untuk menyusul Dalam kurung pahala Orang-orang yang sudah beramal Tidak bisa dia bilang Oh karena saya turunan raja Harusnya saya bisa Sama apa hal lain Sama dia Tidak bisa Karena orang itu Sudah lebih dulu berbuat Walaupun orang itu Orang paling miskin di dunia Tapi tetap sudah Menyaingi dia Maknanya barang siapa yang Kurang amalnya Dia tidak memperoleh Kedudukan orang-orang yang beramal Maka selayaknya Dia tidak bersandar Pada kemuliaan nasab Dan kemuliaan nenek moyang mereka Sehingga meremehkan Amal perbuatan tersebut Ini Bahasan atau penjelasan Daripada penulis Dia langsung membahas Dan menyimpulkan Ke Empat poin Tiga poin Empat poin sebenarnya Poin tentang masalah Membantu orang Poin tentang Kutaman untuk ilmu Poin tentang Kutaman membaca Al-Quran Dan poin tentang Hati-hati Menyanyiakan Peluang Amal soleh Namun Seperti mana saya bahasakan tadi Kita akan coba fokus Untuk membahas Di poin pertamanya Tentang masalah Siapa yang membantu Orang lain Nah disini kita akan lebih Banjang lebar Mensyarah atau menjelaskan Baik Kita akan bermula Ibu-ibu sekalian Bisa dibuka dalam Surah An-Nisa Surah nomor 4 Ayat 114 Berbuat dari situ dulu Surah An-Nisa Surah nomor 4 Ayat 114 Nah ayat ini Bunyinya Sekali lagi An-Nisa Surah nomor 4 Ayat 114 Bisa dibuka di aplikasi Al-Quran di handphone-nya ya Biar bisa dibaca Terjemahnya La khaira Fi kathirim Minna juwakum Illa Man amara Bisodaqatin Au ma'rufin Au islahin Bainan nas Wama yaf'al Thalika Btiqa Merdati Layfas Sofa Nutihi Ajran Azima Artinya Tidak ada kebaikan Pada kebanyakan Bisikan-bisikan Mereka Kalau mau ngobrol Mau duduk Tidak ada yang paling baik Dibandingkan ini Kecuali Bisikan-bisikan Dari orang yang Menyeru manusia bersedekah Ngobrolannya Hanya Ayo bantu Masih sana yuk Anak yatim sana yuk Janda sana yuk Itu aja yang dibicarakan Selalu kalau ketemu Kata Allah itu Pembicaraan dan bisikan Yang paling baik Daripada gosip Masuk ke ranah Orang lain Dapat dosa Bicaranya cuma Ngajak orang sedekah Itu Anjuran Saran Allah Yang pertama Yang kedua Dikatakan Atau Menyuruh Disini Atau Berbuat yang Ma'ruf Ma'ruf itu Semua ketaatan Ajak orang Salat Ajak orang Bakti sama Orang tua Ajak orang Silaturrahim Ajak orang Jenguk Orang sakit Ajak orang Berzikir Ajak orang Berdoa Itu Ma'ruf namanya Bisa Bisa Yang baik Menyuruh Orang Untuk Sedekah Atau Membuat Berbuat Ma'ruf Itu yang Kedua Yang ketiga Atau Mengadakan Perdamaian Di antara Manusia Ada dua orang Lagi ribut Suami istri Mau bercerai Kita datang Menengahinya Bukan Makin Panas Panas Tapi Kita Menengahi Untuk Memperbaiki Hubungan Mereka Dua orang Yang bertengkar Antara orang Tua sama Anak Tetangga Sama Tetangga Bagaimana Kita Menengahi Dan Kita Pecahkan Permasalahan Mereka Kita Justru Menyatukan Di antara Mereka Itu Termasuk Pesan Dan Saran Allah Subhanahu Agar Mendapatkan Perkataan Atau Bisikan Yang baik Di antara Kita Dan Barang Siapa Yang berbuat Demikian Karena Mencari Keridoan Allah Maka Kelak Kami Kanya Besar Kata Ganti Allah Kami Kata Allah Memberi Kepadanya Pahala Yang Besar Sibuk Kalau Duduk Hanya Bicara Masalah Kebaikan Suruh Orang Berbuat Baik Dia Pun Juga Buat Orang Baik Memperbaiki Hubungan Antara Orang Pokoknya Baik Baik Dan Tidak Ada Pintu Pintu Perbuat Dosa Kemudian Dalam Firman Allah Yang Lain Masih Surah Nisa Juga Kita Mundur Sedikit Di Ayat 85 Nya Allah Tadi 111 114 Tadi Sekarang Ayat 85 Nya Kata Allah Barang Sampai Memberikan Syafaat Yang Baik Rekomendasi Nasihat Saran Bantuan Ya Yang Baik Makanya Saya Ia Akan Memperoleh Bagian Pahala Darinya Jadi Kalau Misalnya Ibu Pun Didatang Oleh Seseorang Dia Butuh Bantuan Kita Tidak Betul Tidak Ada Misalnya Dia Butuh Dibayarin Utang Dia Butuh Bayar Untur Rumah Sakit Kita Tidak Ada Tapi Kita Tahu Ada Seseorang Yang Mungkin Bisa Bantu Dia Bukan Kita Melempar Tanggung Jawab Ya Tapi Kita Tahu Orang Itu Orang Itu Penetit Pesan Nanti Kalau Ada Yang Butuh Bantuan Bilang Ya Nanti Saya Akan Bantu Lalu Kita Arahkan Ke Orang Tersebut Itu Juga Satu Poin Yang Baik Tapi Disini Sekali Lagi Bukan Kita Melepaskan Tanggung Jawab Kita Bantu Kalau Kita Ini Pernah Saya Singgung Kalau Bapak Ibu Sekalian Mencari Kotak Amal Di Masjid Haram Mekka Masjid Nabawi Di Madinah Tidak Akan Dapat Kelilingi Semua Masjid Haram Itu Tidak Ada Kotak Amal Begitu Juga Masjid Nabawi Kenapa Bisa Tidak Ada Karena Mereka Mau Ambil Pahala Sendiri Tidak Kalau 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 Taruh Kotak Amal Satu Dunia Clock Tower Itu Yang Biasa Orang Bilan Juga Tower Zam Itu Dibangun Di depan Pintunya Di atas Pintunya Ada Tulisan Bahasa Arab Kadang Kadang Kalau Saya Bimbing Umrah Saya Ingatkan Jemaah Tulit Yang Bahasa Arab Baca Baca Tapi Mereka Tidak 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 Apa Terus Saya Bilang Ini Artinya Wakaf Wakaf Dari Raja Abdul Aziz Untuk Haram Untuk Masjid Haram Mekka Dan Masjid Nabawi Madinah Jadi Abdul Aziz Itu Adalah Ayahnya Raja Salman Sekarang Raja Salman Ini Punya Kakak Dulu Namanya Abdullah Sudah Meninggal Abdullah Punya Kakak Lagi Namanya Fahad Fahad Punya Kakak Namanya Khalid Khalid Namanya Faisal Ini Bersaudara Semua Ini Ayah Mereka Namanya Abdul Aziz Abdul Aziz Untuk Meninggal Karena Dia Berhasil Mendidik Anaknya Dan Ahli Waris Punya Pemahaman Agama Waktu Dia Meninggal Mereka Sepakat Tidak Semua Dibagi Warisan Tapi Ada Diantara Harta Yang Ditinggal Karena Cukup Banyak Dibeli Tanah Itu Tanah Yang Ada Tower Jam Itu Itu Dibeli Bukan Diambil Begitu Saja Dibeli Dari Pemiliknya Terus Dibangun Building Dibuat Mall Disitu Dibuat Mungkin Ada Kalau Tidak Salah 6 Atau 7 Hotel Disitu Ada Pullman Ada Mopen Fick Ada Fairmont Ada Macam Macam Ada Mungkin 6 Atau 7 Hotel Semua Disewain Semua Hasilnya Tenan Tenan Yang Sewah Tempat Situ Untuk Transaksi Jual Beli Itu Ada 6 7 Lantai Belum Lagi Hotel Semua Dikembalikan Untuk Pembangunan Masjid Itu Itu Bagaimana Luar Biasa Kita Yang Mendapatkan Pahala Kenapa Kita Lempar Ke Orang Lain Kita Yang Lakukan Baik Itu Adalah Hadith Atau Ayat Al-Quran Sementara Hadith Tadi Yang Kita Bahas Itu Hadith Yang Suhi Diribatkan Oleh Imam Muslim Tadi Itu Dikuatkan Dengan Hadith Yang Lain Cukup Banyak Hadith Yang Menguatkan Masalah Itu Tentang Barang Sapa Menutupi Kebutuhan Saudaranya Maka Allah Akan Memenuhi Kebutuhannya Itu Disebutkan Dalam Hadith Bukhari Muslim Yang Lain Ini Hadith Yang Mirip Tapi Berbeda Riwayat Ya Itu Bunyinya Kata Nabi S.A.W. Dari Hadith Yang Masyur Dari Hadith Ibn Umar R. Mankana Fi Hajati Akhi Kan Allah Fi Hajati Barang Siapa Yang Memenuhi Kebutuhan Saudaranya Atau Menutupi Kebutuhan Saudaranya Maka Jenguk Orang Kita Akan Dijenguk Seperti Itulah Kemudian Wa Man Farja An Muslim Kurbatan Farja Allahu An Hubi Ha Kurbatan Min Kura Bi Yawmi Al Qiyamah Dan Barang Siapa Melapangkan Kesusahan Memberikan Jalan Keluar Kesusahan Seorang Muslim Maka Allah Akan Mengangkat Darinya Ya Dari Kesusahan Yang Akan Dihadapi Pada Hari Kiamat Nanti Waman Satara Muslim Man Satara Allahu Yawm Al Qiyamah Dan Barang Siapa Menutupi Aib Saudara Muslim Maka Allah Menutupi Aib Pada Hari Kiamat Hadis Ini Semakna Dengan Hadis Kita Tadi Tapi Kalau Kita Bedah Hajat Seorang Muslim Hajat Itu Apa Saja Apa Saja Hajat Mau Hajat Kecil Atau Hajat Besar Tanya Alamat Minta Pinjam Apalah Mati Air Di Rumah Minta Pinjam Kamar Mandilah Apalah Segala Macam Mungkin Ada Kerabat Kita Datang Dari Luar Kota Kebetulan Ibu Allah Berikan Rezeki Bisa Pinjamin Mobil Kasih Pinjamin Mobil Jangan Malah Ada Kendaraan Tapi Sengaja Disuruh Pakai Transportasi Umum Sebenarnya Mobil Juga Nongkrong Di Rumah Dan Tidak Dipakai Contoh Misalnya Dan Segala Macam Hal Yang Berubung Hajat Pokoknya Hajat Keperluan Apa Saja Kecil Dan Besar Itu Poin Luar Biasa Kalau Kita Penuhi Dari Masalah Kecil Begitu Saja Kita Sudah Dipenuhi Hajat Kita Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Luar Biasanya Allah Tidak Pernah Membalas Satu Dengan Angka Satu Misalnya Kita Bantu Seseorang Dengan Sepiring Nasi Allah Tidak Balas Kita Dengan Sepiring Nasi Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Inna Allah Ya Rizuk Ma Yasha Bi Gairi Hisab Allah Itu Kalau Berikan Balasan Pada Orang Tidak Ada Hitungannya Lagi Gak Ada Hitungannya Kaya Manusia Tidak Ada Satu Balas Satu Gak Ada Jadi Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Pun Tidak Ada Hitung Allah Itu Bih Gairi Hisab Tanpa Hitungan Bisa Satu Dibalas Nabi S.A.W. Mengatakan Waman Farja'an Muslimin Sampai Melapangkan Kesusahan Kalau Tadi Memenuhi Kebutuhan Ini Kesusahannya Ada Mungkin Kebetulan Kita Punya Kedudukan Di Satu Kantor Dan Memang Urusan Orang Ini Bisa Dibantu Kita Bantu Bukan Kita Malah Disogok Bukan Tapi Kita Bantu Urusan Dia Maka Dengan Itu Juga Allah Akan Menyelesaikan Dia Dari Usulanya Tapi Sengaja Disulitin Sama Dia Apalagi Maaf Hanya Karena Ingin Mencari Uang Saja Rupiah Sengaja Bersulit Hanya Untuk Disogok Ini Bahaya Sekali Dan Itu Rishua Menyogok Dosa Besar Bagian Daripada Agama Bisa Membawa Hilang Menyebabkan Hilang Keberkahan Dalam Rumah Tangga Kita Banyak Orang Ribut Rumah Tangga Kena Pendapatan Haram Anak Jadi Ruhaka Kena Pendapatan Haram Sulit Mendapatkan Keturunan Kena Pendapatan Haram Sulit Tidur Tenang Tidak Cukupnya Harta Yang Ada Melimpah Tapi Tidak Bisa Bersyukur Itu Tidak Ada Keberkahan Itu Karena Harta Haram Ini Salah Satu Hal Yang Pernah Kami Bedah Di Tabrik Akbar Tidak Makassar Tentang Masalah Akibat Pendapatan Haram Berapa Banyak Orang Yang Tidak Sadar Dari Pendapatan Pendapatan Seperti ini Justru Membuat Hidupnya Tidak Bahagia Tidak Bahagia Sulit Makan Sulit Tidur Tidak Bisa Bahagia Tidak Ada Ketenangan Dalam Hidup Ada Saja Permasalah Bahkan Ada Orang Dari Pendapatan Haram Allah Lahirkan Dari Keturunannya Pembunuh Dia Ada Biasa Orang Tua Dibunuh Sama Anak Hanya Untuk Mengejar Warisan Itu Karena Pendapatan Haram Semua Itu Ya Makanya Nabi S.A.W. Mengatakan Inna Allah Tuyibun Layak Balu Illa Tuyibah Allah Itu Suci Dan Bersih Tidak Menerima Kecuali Suci Dan Bersih Dan Menjuruh Juga Orang Orang Beriman Untuk Mencari Pendapatan Pendapatan Yang Halal Tuyibah Yang Kita Kejar Kualitas Bukan Kuantitas Karena Kalau Kualitas Dikejar Kuantitas Akan Ikut Ya Seperti Itu Gambarannya Kemudian Juga Barang Siapa Menutupi Aib Saudara Muslim Di Dunia Maka Allah Tutupi Aib Pada Hari Kiamat Nanti Aib Itu Kekurangan Kesalahan Sekarang Kan Lagi Musim Di Media Gosip Wah Dicari Beritanya Orang Dan Sengaja Disebarkan Begitu Buka WA Pagi Pagi Sudah Tahu Belum Sudah Tahu Biasa Itu Seperti Sarapan Ya Karena Dorang Bangun Sebelum Tahajud Nonton Itu Dulu Cari Gosip Dulu Apa Yang Dia Mau Sebar Besok Ini Aib Orang Makin Kita Tidak Tahu Aib Orang Makin Aman Kita Makin Aman Makanya Nabi Muhammad Sahabat Buka Kalau Baru Baru Buka Pintu Beliau Di Pagi Hari Selepas Salat Duh Gitu Kumpul Sama Para Sahabat Perkataan Pertama Beliau Begini Kepada Para Sahabat Jangan Ada Yang Menceritakan Aib Sahabat Sahabat Karena Aku In Bertemu Dengan Mereka Dalam Kondisi Dadaku Lapang Gak Dengarin Tentang Aib Mereka Udah Bukan Cuman Itu Lebih Pekah Dalam Islam Kalau Kita Tidak Tahu Aib Orang Terdekat Kita Pun Bagus Malah Suami Istri Kalau Kita Tidak Sengaja Nyari Kesalahan Orang Tidak Usah Ini Sering Saya Bilang Tidak Usah Ambil Tugas Malaikat Tidak Usah Periksa Handphone Suami Cari Tahu Dia Ngomong Sama Siapa Dia Berhubungan Sama Siapa Ada Tuhannya Allah Itu Tidak Tidur Dalam Surah Dalam Ayat Kursi Lata Kuduh Sinatun Walan Allah Tidak Ngantuk Apalagi Tidur Allah Mengawasi Semua Allah Kasih Malaikat Kalau Kita Tidak Tahu Ya Sudah Tidak Usah Kita Korek Korek Kalau Kita Tahu Depan Mata Baru Kita Luruskan Itu Poin Tugas Kita Saya Menjadi Suami Ibu Ibu Jadi Istri Hanya Sampai Ajal Datang Untuk Apa Kita Repotin Diri Kita Kesegala Hal Mau Tahu Semuanya Untuk Apa Gitu Tidak Penting Kita Kita Jalankan Tugas Sebagaimana Allah Perintahkan Ini Kewajiban Saya Kita Tetap Berikan Masukan Dukung Kalau Dibur Baik Tapi Kalau Dibur Buruk Dan Kita Tahu Depan Mata Bukan Sengaja Cari Cari Oke Kita Luruskan Tapi Kalau Sengaja Mencari Cari Ini Kerja Kita Setiap Hari Hanya Mencari Mana Kesalahan Dia Dan Kadang Kadang Saya Sering Pecahkan Permasalan Rumah Tangga Gak Unik Kalau Suaminya Baik Baik Saja Tidak Masalah Malah Curi Ini Kayaknya Ada yang Disembunyikan Kok Enak Enak Aja Atau Suami Mungkin Gitu Istrinya Kok Tenang Mungkin Dia Punya Selingkuhan Mungkin Dia Bidang Begitu Yang Tidak Perlu Sekali Bukan Tugas Kita Sampai Kerana Itu Bukan Tugas Tugas Kita Sudah Dibankan Dalam Mesyariat Suami Memberikan Nafkah Memberikan Perlindungan Memberikan Pendidikan Sudah Memenuhi Kebutuhan Biologis Istrinya Istrinya Juga Begitu Taat Melayani Suami Dengan Baik Memenuhi Kebutuhan Biologis Dan Sampai Ajal Datang Selepas Itu Tugas Kita Selesai Kan Jangan Dibumbuhi Dengan Hal-hal Yang Tidak Diperlukan Itu Tetangga Bantal Apalagi Orang Di Luar Rumah Yang Dengarin Ilmu Baca Quran Jangan Cari Kontak Ini Siapa Kira-kira Teman Yang Lagi Ada Masalah Lalu Bilang Kamu Ada Masalah Apa Curhat Kenapa Cari Masalah Ini Sekarang Kalau Diceritain Tentang Masalah Sama Suaminya Ibu Sering Terbawa Perasaan Lagi Perempuan Akhirnya Ibu Masuk Memang Suam Itu Begitu Padahal Suaminya Mungkin Benar Gimana Caranya Ibu Minta Maaf Nanti Jadi Masalah Sementara Semua Akan Bertemu Di Hari Kiamat Nanti Itu Akan Diminta Pertanggungjawaban Jadi Kita Harus Lebih Faham Kalau Depan Mata Kita Ada Kemungkaran Kita Luruskan Kalau Ada Kebaikan Kita Dukung Yang Kita Tidak Tahu Bukhari Harus Begitu Ideal Kemudian Juga Dalam Hadis Yang Lain Kita Dianjur Untuk Memberikan Manfaat Kepada Saudara Kita Itu Dalam Hadis Bukhari Muslim Dimana Nabi S.A.W. Bersabda Ishfa'u Tu'jaru Berikan Pertolongan Kepada Orang Kalian Akan Diberikan Pahala Yang Besar Selama Mampu Bantu Mereka Dan Akan Penuhi Nanti Hajat Mereka Melalisan Nabinya S.A.W. Kalian Tidak Bantu Allah Akan Bantu Nanti Dengan Caranya Kemudian Juga Dalam Hadis Yang Lain Diriwet Kepada Imam Muslim Kata Nabi S.A.W. Manis S.A.W. Aminkum An Yan F.A.W. An Yan F.A.W. 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 Siapa Yang Bisa Berikan Manfaat Bawa Saudaranya Lakukan Jangan Tidak Dilakukan Ya Karena Memberikan Manfaat Ini Sangat Besar Sekali Pahalanya Termasuk Juga Kalau Kita Masukkan Kegembiraan Dalam Masukkan Rasa Kegembiraan Di Dalam Hati Seorang Muslim Hibur Saja Dia Itu Sudah Amal Yang Paling Allah Cintai Apalagi Tetangga Bantal Kita Dari Suami Dari Istri Bahagiakan Mereka Senangkan Mereka Anak Anak Sebenarnya Kita Tidak Butuh Cari Kantong Kantong Jauh Di Luar Rumah Di Sekitar Kita Banyak Sekali Sumber Sumber Pahala Ini Baru Kemudian Kita Melebar Keluar Rumah Kita Dalam Hadith Yang Riwat Muslim Kata Nabi S.A.W. Mankana Mahu Fadlun 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 Faly Bihi Ala Man La Zahra Lahu Nabi S.A.W. Pernah bersabda Depan Para Sahabat Siapa Yang Allah Berikan Kelebihan Punggung Maksudnya Punya Tunggangan Kuda Untah Waktu Kebetulan Nabi S.A.W. Mengajak Sahabat Kalau kita Sekarang Mungkin Kita Punya Kendaraan Lebih Bisa Kita Berbagi Dengan Kendaraan Untuk Orang Lain Manfaat Untuk Pesan Untuk Masjid Ambulan Gratis Banyak Banyak Yang Bisa Kita Kasih Maka Dakhla Dia Membantu Berikan Kelebihan Orang Lain Kepada Orang Lain Waman Kana Lahu Fadlun Min Zahdin Faly Bihi Ala Man Lazada Lahu Dan Siapa Punya Kelebihan Bekal Ada Bekal Lebih Maka Berikan Kepada Orang Yang Tidak Ada Bekal Kata Nabi S.A.W. Qala Fadhakra Min Asna Fil Mal Ma Dhakra Hatta Ra'ina Annahu La Hak Li Ahad Min Min Fadl Lalu Perawi Hadith Ini Tepatnya Abu Said Hudri R. Beliau Mengatakan Sampai Nabi S.A.W. Menyebutkan Banyak Sekali Jenis 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 Benda Materi Yang Pada Saat Nabi Sebutkan Kami Sampai Mengira Tidak Ada Lagi Salah Seorang Di Antara Kami Lebih Utama Terhadap Miliknya Daripada Saudaranya Muslim Yang Lain Semua Boleh Menikmati Semua Boleh Saling Berbagi Walaupun Atas Nama Kita Kendaraan Tersebut Kita Justru Sibuk Orang Lain Juga Bisa Menikmatinya Rumah Juga Begitu Dianjurkannya Untuk Bersedekah Suka Berderma Punya Kebetulian Pada Sesama Berbuat Baik Pada Teman Seperjalanan Memperhatikan Kebutuhan Teman-teman Atau Orang-orang Terdekat Maka Sebuah Perkara Besar Manakala Sebuah Kaum Mempunyai Sikap Kebetulian Atas Kebutuhan Temannya Yang Mana Ini Akan Betul-betul Membantu Kehidupan Masyarakat Itu Bisa Berjalan Nah Seperti itu Keadaannya Kemudian Juga Di dalam Hadith Yang Lain Ini Masih Hadith Yang Sahih Juga Riwayat Bukhari Muslim Dimana Nabi S.A.W. Mengatakan Kullusulama Minan Nasi Alihi Sodaqah Kulla Yawmin Tatla Fihi Syams Setiap Anggota Tubuh Manusia Wajib Disedekahi Setiap Kali Terbit Matahari Kala Ta'adilu Bain Naini Sodaqah Engkau Memperbaiki Hubungan Antara Dua Orang Yang Sedang Bertikai Lalu Kita Perbaikin Maka Itu Sedekah Watu'inur Rajul Fidabat Fatah Milahu Alihah Aw Tarfa Lahu Alihah Mata'ahu Sodaqah Dan Juga Engkau Menolong Seseorang Untuk Naik Di Kendaraannya Naik Mobil Naik Kuda Dan Untanya Misalnya Atau Mengangkat Barang Bawaannya Kekendaraannya Itu Juga Dihitung Sedekah Mengucapkan Tutur Kata Yang Santun Dan Sopan Juga Sedekah Dan Engkau Melangkah Setiap Kalimah Solat Juga Dihitung Setiap Langkah Sedekah Dan Engkau Memindahkan Sesuatu Yang Mengganggu Di Jalan Juga Itu Dianggap Sebuah Sedekah Supaya Orang Lain Tidak Kena Seperti Duri Dan Yang Semisalnya Ya Itu Juga Termasuk Amal Amal Solat Yang Luar Biasa Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Atau Para Nabi Nabi Secara Umum Dimulai Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau Tidak Pernah Menolak Siapapun Orang Yang Minta Bantuan Tidak Pernah Dari Sebelum Beliau Jadi Nabi Makanya Waktu Nabi Sallam Pertama Kali Menerima Wahyu Ikra Bismillah Nabi Kladih Kholak Digu Wahyu Radhid Abel Nur Di Mekah Beliau Pulang Ke rumah Kemudian Beliau Ceritakan Kepada Istri Ceritanya Khadijah Radhi Allah Cerita Tersebut Apa Kata Khadijah Pertama Kali Sedang Mendengar Nabi Ketakutan Pada Saat Itu Kena Melih Jibril Dalam Postur Malaikat Yang Asli Punya 600 Ekor Sayyap Memenuhi Langit Dan Wujud Makhluk Yang Belum Dilihat Sebelumnya Gitu Ya Kemudian Datang Dua Kali Sekali Dalam Wujud Manusia Memeluk Dengan Keras Dan Bercahai Terang Yang Satu Dalam Postur Malaikat Yang Besar Maka Apa Kata Khadijah Wahyu Suamiku Apakah Engkau Takut Kalau Engkau Diganggu Oleh Syaitan Sesungguhnya Kamu Adalah Orang Yang Suka Menyambung Silaturahim Ini Sebelum Jadi Nabi Beliau Suka Sekali Menyambung Hubungan Dengan Kerabat Kerabat Membantu Mereka Memikul Beban Orang Orang Yang Susah Siapa Saja Susah Datang Kepada Nabi Nabi Pasti Selat Bantu Kemudian Pemberi Orang Orang Yang Papa Penjamu Tamu Yang Paling Baik Serta Juga Mendukung Setiap Upaya Penegakan Kebenaran Dalam Di Bukhari Jadi Nabi Sebelum Itu Sudah Luar Biasa Memang Beliau Melakukan Kegiatan Ini Bagaimana Juga Kita Tahu Nabi Musa Dalam Kisah Pada Saat Beliau Ini Kisah Para Nabi Nabi Dulu Sedikit Gambaran Nabi Musa Pada Saat Lari Dari Kejaran Fir'aun Beliau Menuju Kemudian Tempat Nabi Su'aib Waktu Tiba Di Madian Ada Satu Sumur Mereka Masyarakat Ambil Air Dari Sumur Itu Waktu Sumur Itu Selalu Ditutup Dengan Batu Kalau Malam Hari Pagi Dibuka Lagi Dan Itu Batu Diangkat Oleh Sepuluh Orang Baru Bisa Gitu Maka Setelah Orang Orang Sema Pada Selesai Mengambil Air Mereka Mau Tutup Tutup Sumur Itu Maka Ada Dua Perempuan Yang Dilihat Nabi Musa Dan Kebetulan Ini Kedua Anak Perempuannya Nabi Suaib Kemudian Musa Menanyakan Apa Masalah Kalian Mereka Bilang Kami Gak Bisa Mengambil Air Kecuali Batu Ini Diangkat Dan Ayah Kami Orang Yang Sangat Tua Gak Bisa Angkat Batu Ini Kebetulan Tadi Telat Datang Sehingga Batu Sudah Ditutup Masyarakat Setempat Harus Tunggu Besok Pagi Mereka Gak Ada Air Lagi Nah Semua Nabi Nabi Allah Berikan Kekuatan Sepuluh Orang Laki Laki Maka Nabi Musa Angkat Batu Itu Sendiri Lalu Beliau Mengambilkan Air Kemudian Tutup Kembali Sumur Tersebut Nah Itu Perbuatan Nabi Musa Membantu Ini Sebenarnya Bisa Tidak Lakukan Tapi Dia Lakukan Itu Lihat Apa Balasan Allah Waktu Nabi Musa Lari Dari Kejaran Firaun Firaun Raja Yang Pada Satu Ditakuti Bahkan Diakui Sebagai Tuhan Dia Lari Kemudian Ini Dikejar Dalam Kondisi Tidak Ada Pakaian Kecuali Yang Dibadannya Sampai Digambarkan Waktu Beliau Setelah Membantu Dua Perempuan Ini Beliau Bilang Sambil Bernaun Di Bawah Sebuah Pohon Ya Allah Sesungguhnya Saya Sangat Miskin Dengan Apa Yang Kau Karuni Kau Kau Keluarga Tidak Ada Sedang Dikejar Oleh Raja Dhalim Mau Dibunuh Baju Tidak Ada Sendal Sudah Putus Semua Karena Perjalanan Jauh Kemudian Tidak Ada Orang Yang Dikenal Di Madian Tidak Ada Pekerjaan Ya Tidak Ada Makanan Tidak Ada Apa Maka Apa Yang Terjadi Allah Karena Dia Bantu Dua Perempuan Itu Memberikan Balasannya Dalam Al-Quran Dalam Surah Al-Qasas Digambarkan Datanglah Salah Satu Dari Dua Anak Perempuannya Nabi Shuaib Kemudian Dalam Kondisi Dia Jalan Malu Karena Seorang Wanita Masih Menggunakan Tutup Aurat Mereka Malu Mereka Mengatakan Sesungguhnya Ayahku Memanggil Untuk Memberikan Balasan Kena Kau Telah Mengambilkan Air Buat Kami Pergilah Musa Uniknya Di Tengah Jalan Waktu Lagi Jalan Perempuan Ini Di Depan Nabi Musa Di Belakang Tapi Karena Angin Kencang Itu Membentuk Badannya Si Perempuan Ini Nabi Musa Mengatakan Sebentar Berhenti Dulu Saya Jalan Di Depan Kau Yang Di Belakang Nanti Bilang Aja Ke Kanan Atau Kekiri Karena Tidak Mau Lihat Aurat Si Perempuan Itu Maka Akhirnya Nabi Musa Jalan Di Depan Si Perempuan Siapa Dia Tinggal Di Firaun Dan Nabi Suaib Seorang Nabi Tahu Cerita Itu Dari Wahyu Turun Maka Kata Nabi Suaib Sudah Sampai Wahyu Kepadaku Firaun Tidak Akan Mencapai Sini Dia Tidak Bisa Sampai Kesini Lokasinya Tidak Bisa Dijangkau Sama Dia Allah Sudah Batasi Kekuatan Dia Hanya Sampai Kesemulai Sana Lalu Kemudian Anak Perempuannya Nabi Suaib Bila Wahyu Ayah Coba Sewa Orang Ini Bayar Dia Karena Dia Punya Dua Sifat Utama Ya Kowiyun Amin Orangnya Kuat Secara Fisik Dia Bisa Angkat Batu Sendirian Jadi Biar Tengah Malam Kita Butuh Air Tidak Butuh Masyarakat Dan Yang Kedua Terpercaya Terpercaya Kenapa Karena Dia Tidak Mau Lihat Aura Saya Jalan Nabi Suaib Bilang Apa Dalam Al-Quran Digambarkan Langsung Nabi Suaib Tahu Orang Ini Baik Terkumpul Dua Sifat Ini Kalau Ibu Mau Cari Anak Mantu Ini Seperti Itu Sifat Kuat Secara Fisik Dan Terpercaya Aman Begitu Dalam Al-Quran Maka Nabi Suaib Bilang Saya Ingin Nikahkan Kamu Dengan Satu Dua Anak Perempuan Saya Pilih Saja Yang Mana Tapi Dengan Syarat Kamu Membantu Saya Selama Delapan Musim Haji Dapan Tahun Maksudnya Ya Kalau Komo Sempurnakan Sepuluh Tahun Sepuluh Kali Haji Itu Terserah Kamu Nabi Musa Dalam Kondisi Memang Dia Asing Disitu Dia Juga Butuh Bantuan Ditawarkan Menikah Punya Rumah Punya Pekerjaan Otomatis Maka Belia Mengatakan Baik Saya Kan Siap Terima Saya Kalau Saya Tidak Sempat Sempurnakan Tolong Jangan Saya Disalahkan Sepakat Lalu Menikah Gitu Tapi Bermula Daripada Perbuatan Baiknya Nabi Musa Kepada Dua Perempuan Tersebut Ini Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Dalam Surah Al-Qasas Kisahnya Masyur Tentang Masalah Itu Begitu Juga Kalau Kita Bihat Bagaimana Nabi Sallallahu Sallam Itu Siapapun Yang Butuh Bantuan Apapun Itu Sifatnya Dalam Riwayat Imam Ahmad Dan Ini Disuhikan Dari Para Ulama Bahwasanya Uthman Bin Affan Ini Memang Betul Anak Mantuan Nabi Sekaligus Sahabat Nabi Tapi Mereka Jujur Berbicara Mereka Mengatakan Quran Nabi Terjemah Begini Sesungguhnya Kami Demi Allah Telah Menemani Rasulullah Sallallahu Sallam Baik Di Saat Safar Ataupun Mukim Lagi Berpergian Atau Lagi Tinggal Tidak Berpergian Maka Kami Mendapati Beliau Kebiasaannya Dan Akhlak Karakternya Itu Suka Menjengok Orang Sakit Suka Mengiring Jenazah Di Antara Kami Kemudian Ikut Berperang Bersama Kami Dan Juga Menyamakan Di Antara Kami Antara Orang Kaya Sama Orang Miskin Dari Nabi Sallallahu Punya Misalnya Punya Pembantu Rumah Tangga Dia Menjadi Pembantu Karena Kebetulan Tidak Sebaik Ibu Nasib Jangan Dengan Itu Dihina Jangan Berkata Kasar Pandang Dia Dengan Pandangan Kacamata Iman Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sesungguhnya Berbuat Baik Pembantu Kalian Karena Allah Membuat Mereka Memenuhi Hajat Kalian Kalau Kalian Makan Berlian Kalian Makan Kalau Kalian Berpakaian Dikasih Pembantunya Kasih Mukana Yang Bagus Kamarnya Apa Salah Kalau Dicet Dibuat Bagus Kalau Bisa Pasang Asya Sudah Pakai Kipas Angin Tapi Yang Layak Orang Tinggal Omnya Kamar Pembantu Jorok Kotor Kecil Panas Terus Dia Berharap Pembantu Itu Juga Bisa Memenuhi Semua Kebutuhannya Cuci Bajunya Bersih Rumah Juga Bersih Nanti Saja Dibuat Dekat Yang Nanti Akan Justru Membuat Allah Mulihakan Kita Dengan Berbuat Baik Pada Mereka Apa Kata Nabi Sallallahu Tentang Pembantu Jangan Seseorang Antara Kalian Dibawakan Makanan Oleh Pembantunya Kecuali Ini Pilihannya Kata Nabi Dia Ajak Duduk Makan Bersama Atau Dia Memberikan Sebagian Bagian Dari Makan Tersebut Karena Dia Telah Membuat Dan Mencium Aromanya Banyak Pembantu Curi Makanan Di Rumah Kenapa Nggak Pernah Dikasih Bukan Pernah Kasih Hanya Mencuri Makanan Di Kulkas Segala Macam Saya Sampai Biasakan Di Rumah Kalau Beli Apa Beli Buah Sebelum Kita Makan Pun Saya Sama Anak Anak Saya Suruh Sendirikan Kasih Pembantunya Dahulukan Mereka Biarkan Belum Sebelum Kita Sentuh Dengan Tangan Bukan Bekas Bekas Dikasih Orang Merasa Dimuliakan Orang Merasa Betah Orang Segala Macam Itu Contohnya Di Kalangan Sahabat Juga Banyak Sekali Contoh Contohnya Ada Abu Bakar Di Di Mana Beliau Suka Sekali Membantu Orang Dan Ada Kurang Lebih Disebutkan Dalam Riwayat Tujuh Orang Budak Di Mekai Yang Belum Bebaskan Semuanya Menjadi Orang Orang Salih Dan Abu Bakar Panen Pahalanya Bermula Daripada Bilal Bilal Ini Dulu Budaknya Umayyah Bin Khalaf Disiksa Dicambuk Karena masuk Islam Sampai Ditaruh Batu Panas Di dadanya Karena Umayyah Sudah Tidak Tau Harus Bagaimana Memurtadkan Bilal Dari Agama Nabi Muhammad S.A.W. Maka Dia Dalam Kondisi Sudah Letih Abu Bakar Lalu Mengatakan Kau Mau Jual Berapa Budak Dia Sombong Menyebutkan Satu Angka Yang Sangat Besar Dia Pikir Tidak Mungkin Abu Bakar Mau Beli Ternyata Abu Bakar Bayar Minta Dalam Dinar Kurang Habis Beriwayat Abu Bakar Membebaskan 7 Buda Ini Dengan 40.000 Dinar Besar Banget Itu Dinar Mas Mungkin Milyaran Kalau Kita Sekarang Bulan Milyar Dikeluarkan Uang Dibayar Sama Dia Apa Yang Terjadi Mas Bilal Jahid Muazzin Nabi Pernah Kita Singgung Masalah Muazzin Itu Di Bab Kita Yang Lalu Itu Muazzin Semua Orang Yang Salat Muazzin Panen Pahalanya Imam Panen Pahala Makmum Makmum Panen Pahala Masing-masing Tapi Muazzin Panen Pahala Mereka Semua Dia Yang Panggil Hayal Salah Hayal Fala Semenjak Bilal Diangkat Masyid Islam Dan Nabi Angkat Jadi Jadi Muazzin Itu Semua Nabi Salat Sahabat Salat Bilal Yang Panen Pahalanya Bilal Karena Dia Azan Yang Panen Pahala Bilal Abu Bakr Dia Yang Bebas Itu Membantu Orang Luar Biasa Kita Tidak Pernah Tahu Orang Yang Kita Bantu Sekarang Bayarin Utang Mungkin Satu Waktu Dia Menjadi Orang Kaya Raya Kita Tidak Pernah Mungkin Orang Anak Yatim Yang Kita Bantu Satu Waktu Jadi Presiden Kita Tidak Tahu Satu Waktu Jadi Seorang Ulama Besar Penulis Buku Kita Tidak Pernah Tahu Kenapa Kita Tidak Bantu Mereka Kesempatan Masukkan Di Pesantren Sekolah Kan Segala Macam Itu Luar Biasa Itu Juga Beli Bebaskan Amir Bin Fahira Zambara Kemudian Annah Dia Dan Abu Bakar Juga Membebaskan Suhaib Ar-Rumi Dan Beberapa Sahabat-sahabat Nabi Yang Lain Yang Beli Bebaskan Dari Keterbudakannya Gitu Ya Itu Juga Dengan Umar Bin Khattab Bagaimana Beliau Tidak Pernah Tidur Malam Hari Kecuali Beliau Sudah Keliling Kota Madinah Mencari Siapa Kira-kira Yang Butuh Bantuan Baru Dibantu Oleh Beliau Dia Sudah Yakin Di Bandina Tidak Lagi Yang Butuh Baru Beliau Tidur Itu Luar Biasa Saking Cari Selalu Bantuan Orang Dan Tol Habib Bidillah Radiyallahu Pernah Melihat Umar Membawa Makanan Gandum Di Punggungnya Untuk Membantu Dan Memasakkan Seorang Janda Yang Sudah Tiga Hari Tidak Makan Sama Anak Dan Di Saat Itu Umar Kebetulan Tiga Hari Sakit Tidak Sempat Keluar Dalam Tiga Hari Sudah Ada Orang Menderita Kelaparan Berapa Banyak Orang Pemimpin Di Masa Sekarang Tidak Peduli Masyarakat Yang Makan Atau Tidak Ini Luar Biasa Tahun Jawab Hari Kiamat Ya Itu Besar Sekali Begitu Juga Uthman Bin Affan Pernah Membeli Sumur Dengan Harga 35.000 Dirham Ya Dan Diwakafkan Untuk Muslimin Bukan Semuanya Maaf Tapi Sebagian Besar Karena Kadang Kadang Juga Yang Kami Tidak Sempat Di Kota Madinah Umumnya Kita Ini Travel Travel Dari Indonesia Tinggal Di Bagian Belakang Masjid Jarang Kita Ada Yang Tinggal Di Bagian Arah Qiblat Ya Mungkin Kita Orang Indonesia Ini Di Bagian Belakang Bagian Belakang Itu Building Yang Paling Belakang Sebelah Kanan Sekali Kalau Kita Menghadap Qiblat Itu Tertulis Wakaf Uthman Bin Affan Sebagian Ahli Sejarah Di Madinah Mengatakan Itu Dulu Adalah Bekas Tanah Dia Sendiri Satu Satunya Orang Di Madinah Di Saudi Bukan Saudi Di Seluruh Dunia Yang Sudah Mati Masih Ada Rekening Dan Tiap Bulan Bertambah Rekening Itu Uang Itu Cuma Uthman Bin Affan Karena Beliau Pernah Beli Orang Kaya Orang Miskin Semua Boleh Itu Dibeli Dari Seorang Yahudi Yang Sangat Pelit Pada Saat Itu Maka Nabi Sera Sera Mengatakan Siapa Yang Beli Sumur Rumat Sumur Itu Dia Masuk Surga Uthman Gak Pake Nawar Langsung Datang Berapa Uthman Ambil Kena Membeli Surga Gitu Ya Sumur Itu Sampai Hari Ini Masih Air Masih Bisa Dipakai Masih Bersih Saya Pernah Lewatin Perkebunan Tutus Perkebunan Uthman Bin Affan Nah Disitu Ada Beberapa Pohon Kurma Pohon Kurma Itu Diwakafin Juga Oleh Uthman Hasilnya Waktu Uthman Meninggal Ali Bin Abi Menjadikan Program Pemerintah Terus Datang Umawiyah Kerajaan Pertama Dalam Islam Yang Berkuasa Dari Tahun 40 Sampai 132 Hijri Itu Juga Menjadikan Program Pemerintah Semua Raja Raja Itu Allah Buat Menganggap Kebun Kurma Uthman Dan Sumber Wakaf Kemudian Datang Abbas Dari 132 Sampai 656 Datang Uthman 670 Atau 80 Hijri Sampai Sekarang Kerajaan Saudi Datang Masih Dijadikan Sebagai Wakaf Sebagian Wakaf Sebagian Dijadikan Sebagai Income Uthman Bin Affan Di Rekening Jadi Keberkanya Allah Berikan Manfaat Ada Juga Disebutkan Kisah Dari Ali Radi Allah Pernah Ada Orang Datang Mengatakan Begini Saya Punya Hajat Kepada Anda Tapi Sebelum Saya Sampaikan Hajat Saya Sampaikan Kepada Allah Dulu Kalau Anda Membantu Saya Maka Allah Saya Memuji Allah Saya Berterima Kasih Pada Anda Tapi Kalau Anda Tidak Bantu Saya Saya Tetap Memuji Allah Dan Saya Tetap Akan Mencarikan Untuk Anda Uzur Ini Orang Miskin Yang Luar Biasa Punya Adab Kalau Anda Tidak Bantu Saya Pun Dia Bilang Saya Tetap Akan Mencarikan Uzur Alasan Yang Tepat Buat Anda Kata Ali Saya Tidak Suka Melihat Di Wajah Seorang Muslim Wajah Pengemis Jangan Kamu Sampaikan Tulis Hajat Di Tanah Tulis Sama Dia Saya Butuh Bantuan Pakaian Ini Maka Ali Waktu Lihat Mengambil Baju Terbaik Lalu Dikasih Kepada Orang Tersebut Orang Itu Gembira Sekali Dikasih Baju Tadi Lalu Kata Ali Saya Masih Punya Uang Lalu Dikasih Uang Sekian Banyak Dinar Emas Waktu Itu Lalu Dia Mengatakan Wahai Amir Mumin Anda Memberikan Saya Baju Dan Uang Kata Ali Ya Maka Orang Itu Bersyukur Kepada Allah Dan Memuji Ali Radiyallahu Anhu Dan Sekian Banyak Tentunya Ya Kisah Kisah Yang Luar Biasa Yang Memang Bisa Memberikan Kepada Kita Solusi Yang Keluar Terlebih Lagi Apa Yang Ibu Bantukan Kepada Orang Itu Dianggap Ya Itu Solusi Yang Terbaik Dari Semua Permasalahan Ada Sebuah Hadis Riway Trimidi Saya Sering Mengingangkan Hadis Ini Dalam Diri Saya Sendiri Bu Yang Artinya Kurang Lebih Tolonglah Dan Mudahkan Semua Urusan Kalian Dengan Bersedekah Semua Urusan Bisa Mudah Dengan Sedekah Ada Salah Satu Jemaah Kami Di Salah Satu Kota Di Indonesia Dia Bila Ustaz Setelah Saya Baca Dan Saya Tahu Tentang Sedekah Termasuk Dari Cerama Cerama Kami Dia Bilang Saya Tidak Beri Makin Besar Masalah Makin Banyak Sedekah Makin Bantu Orang Maka Makin Termudahkan Urusannya Bahkan Kata Nabi S.A.W. Untuk Orang Yang Sakit Obati Orang Yang Sakit Dengan Sedekah Sedekah Dulu Baru Dokter Itu Nabi S.A.W. Apa Sedekah Bantu Orang Maksudnya Bantu Orang Penyakit Makan Sembuh Seperti Itu Dinukil Banyak Sekali Kisah Ada Seseorang Datang Kepada Ibn Abbas Datang Kepada Hassan Basri Mengatakan Begini Saya Sakit Sudah Lama Sudah Sudah Tujuh Tahun Ada Bisul Di Lutut Kata Hassan Basri Coba Cari Tempat Satu Kota Satu Desa Yang Dimana Umat Islam Butuh Bantuan Lalu Kamu Punuh Kebutuhan Mereka Cari Satu Desa Ada Terus Temukan Mereka Butuh Sumur Dikali Sumur Sama Dia Setelah Itu Berapa Hari Kemudian Kering Penyakitnya Gitu Cukup Banyak Kisah Dinukil Seperti Ini Mirip Mirip Bagaimana Memang Mereka Dengan Sedekah Membantu Orang Justru Selesai Permasalahannya Banyak Sekali Ada Juga Diantara Mereka Yang Punya Penyakit Tidak Sembuh Lalu Dikatakan Berikan Minum Kepada Orang Lain Oleh Seorang Ulama Masjid Kepesan Tren Gitu Ya Di Ayasan Kami Kami Sampai Buat Sudah Program Sedekah Dispenser Untuk Masjid Jadi Biar Orang Kalau Lagi Ramadan Buka Puasa Bisa Minum Air Situ Bukan Untuk Pengurus Untuk Jemaah Masjid Sampai Kemarin Kami Sempat Beli Dispenser Yang Dengan Air Sehat Itu Sangat Luar Biasa Tapi Orang Ini Waktu Masjid Belum Ada Dispenser Dia Pakai Kendi Air Ditaruh Sama Dia Apa Namanya Air Yang Dingin Karena Air Kendi Mendinginkan Ditaruh Air Yang Sudah Dingin Dari Sumber Matahari Yang Bersih Ditaruh Situ Siapa Saja Lewat Boleh Minum Dengan Itu Allah Sembukan Penyakitnya Mudah Sekali Bukan Satu Yang Sulit Dan Sekian Banyak Hal Yang Luar Biasa Sahabat Nabi Mu'abbas Mengatakan Ada Tiga Golongan Aku Tidak Sanggup Membalas Kebaikan Mereka Menurut Ibn Abbas Ada Tiga Golongan Yang Tidak Sanggup Dia Membalas Dia Mengatakan Yang Pertama Orang Yang Memulai Salam Kepadaku Berarti Menandakan Orang Itu Tidak Sombong Karena Dia Mulai Salam Itu Susah Sekali Saya Balas Kebaikannya Karena Dia Mau Merendah Dirinya Dan Mau Mengucapkan Salam Terlebih Dahulu Yang Kedua Seseorang Yang Mempersilahkan Aku Duduk Dalam Satu Majlis Padahal Sebenarnya Dia Butuh Tempat Duduk Itu Dan Yang Ketiga Seseorang Yang Kakinya Terkena Debu Karena Berjalan Ingin Memberi Salam Kepadaku Ada Kelompok Yang Keempat Maka Allah Subhanahu Wata'ala Mencukupkan Diriku Sebagai Serta Membalas Ya Maka Ada Yang Bertanya Jadi Tadinya Dia Bilang Tiga Tetapi Dia Bilang Tiga Ini Ya Sayang Saya Tidak Bisa Balas Tapi Ada Golongan Keempat Lebih Saya Tidak Bisa Balas Bapak Golongan Keempat Ini Yang Saya Ingin Selalu Membalas Mereka Dan Saya Berterima Kasih Kalau Mereka Lakukan Maka Kalian Bertanya Apa Yang Keempat Itu Apa Dia Mengatakan Bila Ada Seseorang Tertimpa Musibah Atau Ujian Kemudian Dia Berfikir Semalam Suntuk Kira-kira Siapa Yang Bisa Bantu Saya Lalu Allah Ilhamkan Difikiran Dia Untuk Datang Kepada Saya Kemudian Dia Pun Datang Dan Minta Bantuan Sama Saya Memenuhinya Maka Ini Orang Yang Paling Saya Butuh Maksud Saya Saya Sangat Senang Jadi Bagaimana Mereka Mencintai Justru Orang Orang Yang Datang Minta Bantuan Sama Mereka Kalau Masih Ingat Pernah Saya Bacakan Buku Tentang Keajaiban Sedekah Para Salaf Salih Punya Persepsi Berbeda Dengan Kita Mereka Sampai Mengatakan Di Antaranya Shu'ubi Rahimahullah Mengatakan Siapa Yang Menganggap Atau Siapa Yang Siapa Yang Tidak Tidak Menganggap Bahwasanya Kebutuhan Dia Terhadap Sedekah Lebih Penting Daripada Orang Yang Menerima Sedekah Maka Dia Seperti Telah Menghantamkan Amal Sedekah Ke Wajahnya Sendiri Maksudnya Kalau Ada Orang Bersedekah Tapi Dia Anggap Orang Yang Minta Itu Yang Butuh Itu Berarti Bercuma Saja Kata Belia Yang Harus Dilakukan Apa Kita Harus Faham Kita Lebih Butuh Dengan Sedekah Daripada Orang Miskin Yang Minta Sehingga Kita Selalu Mencari Mana Orang Yang Butuh Kita Yang Bantu Dia Dengan Karena Dibat Sedekah Itu Yang Paling Tinggi Pahalanya Orang Yang Sengaja Mencari Peluang Sedekah Itu Bukan Ibu Tunggu Ada Minta Kalau Ibu Tinggal Satu Komplek Yang Mewah Dijaga Sama Security Keluar Langsung Masuk Tol Kapan Ketemu Orang Miskin Tapi Kalau Kita Sengaja Keluar Ingin Mencari Kita Cari Informasi Di Media Mana Sensa Sosial Kita Sengaja Jadi Donator Tetapnya Setiap Bulan Rumah Yatim Jandeng Tidak Mampu Santrin Butuh Bantuan Masjid Butuh Renovasi Dan Segala Macam Kita Yang Sengaja Mencari Maka Itu Puncak Daripada Sedekah Itu Sendirina Ini Juga Poin Yang Perlu Kita Garis Bawahi Cuma Emang Harus Hati Hati Pada Juga Kita Jelaskan Kalau Bapak Ibu Lagi Bantu Orang Hati Hati Dari Ria Dan Juga Dari Penyakit Man Ria Itu Pamer Itu Saya Yang Bangun Itu Saya Yang Buat Ria Untuk Apa Mau Kejar Ujian Orang Gak Guna Sama Yang Kedua Man Itu Menyebut Kebaikan Tapi Menyakiti Perasaan Orang Kamu Sudah Lama Saya Bantu Masa Kok Berapa Kali Saya Bantu Tidak Mau Sadar Dan Seterusnya Ya Intinya Teman Teman Sekalian Kita Kalau Bersedekah Pada Orang Kita Tidak Usah Lihat Siapa Menerima Tetapi Bagaimana Peluang Sedekah Yang Allah Kasih Kesempatan Kepada Kita Itu Yang Kita Lihat Bukan Malah Sebaliknya Itu Penting Sekali Ya Nah Ini Berhubungan Dengan Masalah Membantu Orang Memenuhi Hajat Hajat Mereka Tinggal Poin Siapa Menutupi Aib Saudara Nah Ini Kita Tutup Dengan Ini Menutup Aib Ini Penting Sekali Jadi Kalau Kita Aib Itu Berarti Kesalahan Dan Kekurangan Kalau Kita Tahu Kekurangan Dan Kesalahan Dari Orang Lain Bukan Tugas Kita Justru Menjadikan Itu Sebagai Senjata Untuk Menyerang Dia Atau Untuk Menyebar Luaskan Ada Kekurangan Orang Lain Datang Ngobrol Sama Dia Apa Saja Maaf Mungkin Ibu Duduk Sama Seorang Teman Badannya Bau Misalnya Itu Kan Kekurangan Bukan Kita Bila Jangan Dekati Orang Itu Badannya Busuk Badannya Bau Misalnya Kita Sebar Mungkin Dia Tidak Merasa Itu Sebuah Aib Mungkin Bagi Dia Itu Saya Perlakukan Ada Orang Yang Bersama Kami Di Kendaraan Soang Laki Laki Dan Kami Berapa Orang Itu Bau Badannya Gak Enak Sekarang Saya Terus Berpikir Sepanjang Jalan Gimana Caranya Nasihatin Orang Supaya Tidak Tersinggung Tiba Tiba Karena Saya Berpikir Begitu Allah Ilham Kan Aja Gitu Udah Mampir Ke Minimarket Terdekat Saya Berang Sama Driver Pernyata Mampir Sebentar Mampir Terus Saya Beli Yang Biasa Saya Pakailah Roll On Apa Yang Saya Dapat Disitu Kemudian Saya Beli Kemudian Saya Supaya Tidak Tersinggung Saya Beli Dua Wah Si Dia Sama Saya Ini Memang Kebetulan Saya Perlu Untuk Persiapan Saya Di Rumah Saya Berikan Antum Mudah Bermanfaat Bermanfaat Tidak Tersinggung Alhamdulillah Semenjak Itu Sampai Sekarang Sudah Belasan Tahun Yang Lalu Saya Tidak Pernah Cium Bawa Badan Kalau Ketemu Dia Kita Bisa Perbaikin Orang Dengan Tidak Harus Nyebarin Kok Gitu Kan Ada Yang Lebih Parah Kadang Rumah Allah Pun Dihina Ibu Kalau Allah Sampaikan Kakinya Ke Masjid Masjid Itu Misalnya Panas Gelap Kotor Apalah Ya Mungkin Kamar Mandinya Kotor Tidak Terawat Gitu Ya Maka Ini Allah Sampaikan Kaki Kita Disitu Supaya Kita Punya Peran Di Rumah Allah Kita Yang Perbaiki Kerannya Kita Yang Perbaiki Kamar Mandinya Ajak Marbot Masjid Kalau Belum Buat Pelatihan Untuk Mereka Bagaimana Membersihkan Kamar Mandi Itu Kita Ganti Karpet Nya Atau Diloondri Kan Pasang AC Kita Jet Yang Baru Itu Pesannya Tapi Sebagai Orang Tidak Sorat Itu Bau Banget Kotor Semua Orang Yang Ditemuin Jangan Sorat Disana Kotor Itu Bau Kenapa Harus Digituin Rumahnya Allah Sudah Tidak Bantu Terus Kemudian Bicara Lagi Tentang Keburukan Ini Gimana Ceritanya Kenapa Tidak Ambil Pesan Baiknya Allah Sampaikan Kita Kesitu Supaya Kita Punya Andil Allah Pertemukan Kita Pada Orang Yang Salah Ini Supaya Kita Luruskan Kan Begitu Allah Pertemuan Kita Pada Orang Yang Butuh Ini Supaya Kita Bantu Itu Pesannya Itu Jangan Malah Kita Pandang Dengan Hal Yang Lain Gitu Allah Waala